Sederlulun mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dikabarkan sudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS Suka Miskin Bandung pada selasa 25 Oktober 2022. Informasi ini disampaikan oleh istrinya Steffi Bure saat dikonfirmasi serambinus.com melalui WhatsApp pada selasa 25 Oktober 2022 malam. Memang kabar ini sudah berhempus sejak awal Oktober lalu karena terhitung tahun ini Irwandi sudah menjalani 2 per 3 masa pidana yang menjadi salah satu syarat mendapatkan pembebasan bersyarat. Seperti diketahui, Irwandi Yusuf difonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada Kamis 13 Februari 2020. Saat itu, Majelis Hakim MA menolak kasasi Irwandi Yusuf terkait kasus swap proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun 2018. Irwandi mulai ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas kasus tersebut pada Kamis 5 Juli 2018. Dengan begitu, ia sudah menjalani masa hukuman sekitar 4 tahun lebih. Steffi menjelaskan, Tengku Agam Sapan Irwandi Yusuf keluar dari Lapa Suka Miskin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Parat. Terima kasih telah menonton!